Intro Halo beauty, welcome back to my channel Aku Diori, dan kali ini Another Bed Hair Day Aku baru beli hairpin, ini gemes banget Aku beli di AliExpress Seperti biasa, dan kali ini Aku mau swatches Hari ini aku akan swatches untuk Gobang Cosmetics, jadi mereka baru Ngirimin aku full set dari New Launches-nya, I guess Dia baru banget dateng Dari JNE ke aku Jadi kita akan unboxing Ini cantik banget, ini tuh menurut aku Collection yang harusnya dikeluarin pada saat Valentine, karena liat tuh Merah, tinggal Kalau packagingnya bentuknya hati, ini lebih Valentine banget Dalamnya ada apa? Wow, dalamnya Ada foto aku, dan Kenapa gue kayak iti disini Kita bisa capai nih The new generation of MLBB is coming Nude is not equal to pale or fair Nude is for everyone with any skin tone Gobang present MLBB with a twist for everyone The definition of your lips but better Comes with 6 shades you can choose from MLBB With the same formulation dari yang sebelumnya Sanfa usually alone or sits well with on top on of ombre base Okay, so this is actually The new shades of Melted lip cream Ini dia Tadaa Cantik banget packagingnya Bener-bener merah gini Dan aku sebenernya bingung Karena ini kan kayak my lips but better Harusnya kayak Pink atau nude gitu Tapi aku bilang karena merah Just Let's try it out Biar aku tuh lagi pecah-pecah Kayaknya karena aku gak pernah ngasih ruang Untuk Dewan out plus Okay, kita akan mulai dari shade yang paling kanan Ini ada shade pertama Solo This shade is tricky Karena Ini nude tapi pink Tapi Entah kenapa Aku jadi kayak Barbie lips gitu Mungkin karena eye makeup aku juga Tapi ini cantik sih Sih kayak Barbie doll pinkish gitu Shade selanjutnya yang Monday Entah kenapa collectionnya jadi kayak pinkish ya Gak nude gitu Mungkin liat aja It's more pink Ini aku akan swatch shade selanjutnya dulu Ke tangan aku Ini ada yang di shade social Ini shadenya lebih Merah Dibandingin Yang sebelumnya Shade selanjutnya ini yang rumor Ini warna inyut yang slightly brick Kayaknya kan cocok sama Tahu See, warnanya cocok banget sama Tahu Kayak warnanya mirip gitu Complimenting each other Which is good Shade selanjutnya yang obsessed Ini aku yang indah kayak lebih dark Black Wow Ini justru kalau bukan jadi base sih kalau ini lah Ini kalau warnanya gini Lebih lucu jadi orang deh Ini shade is gonna be my favorite shade terakhir ini namanya drama wow ini reminds me of brownie punya mereka looks quite similar mungkin karena cokot oh enggak ini lebih cokot ini juga one of my favorite shade karena dia beneran kayak dark although aku lebih suka yang tadi oke guys jadi overall predict dari aku kalau menurut aku my lips but betternya mereka itu bukan shadenya mereka mau bikin kayak a twist of my lips but better jadi liatannya new tapi newnya cocok di bibir menurut aku ini gonjreng-gonjreng semua jadi yang bikin my lips but better itu adalah rasa di bibirnya karena beneran abis kalian pake itu langsung matte dan emang dari dulu aku pernah bilang juga kayak sama kalian kalau gobang melted lip cream is one of the best lip cream karena dia beneran enak banget mattenya kayak enteng langsung matte gak ada kayak lengket-lengketnya sama sekali jadi beneran langsung matte itu yang menurut aku one of the good thing about gobang melted lip cream mau dari yang pas edisi gue ditama Hell Kitty maupun melted lip cream sebelumnya di generasi sebelumnya sampai akhirnya keluar lah sih melted lip cream yang sekarang menurut aku formulanya sama aja gitu cuman itu shadenya shadenya gak ada yang aku kayak overly crazy kayak oh my god this is my shade karena aku berharap justru di shade-shade ini mereka akan ngeluarin atau mungkin nextnya kalau gobang mau mendengar saranku mungkin kalian bisa coba untuk explore different kind of nudes instead of mencoba untuk bikin twisted dan akhirnya jadi warnanya gak ada yang stunning menurut aku bukan berarti jelek enggak ini wearable kalian bisa lihat tuh warnanya cantik banget tapi belum ada yang bisa kayak ngedapetin hati aku kayak oke this is the one this is the nude i've been wanting itu belum ada gitu jadi mungkin ini bisa dijadikan untuk produk gobang selanjutnya untuk jadi kayak bikin nude yang emang bisa untuk masuk ke tergantung dari skin tone masing-masing karena kalian gak bisa kayak nyiptain satu nude untuk semua bibir tapi menurut aku bikin different kind of nudes bikin 6 collection aja kayak gini tapi semuanya nude menurut aku it's gonna be a bomb dan apalagi memang formulanya juga udah bagus jadi kayak no doubt aku juga emang suka dari dulu gitu cuman shade-shadesnya menurut aku cantik tapi belum ada yang kayak memikir hati aku sampai kayak ini dia tapi ya overall untuk review untuk kalian belum pernah tau bahwa gobang ini adalah brand dari Indonesia local yang memang ngeluarin lipstick dan sempet ngeluarin highlighter juga sama eyeliner cuman their mental lip cream are like so good like legitimately good bagus banget emang cuman warnanya memang hanya beberapa dan malah aku lebih craving sama yang warna-warna lebih gelap gitu cuman kalau untuk matte-nya and tank-nya nyamannya semuanya kayak udah gak usah diragui lagi gitu jadi aku malah lebih suka justru kayak wash shade terakhir yang kalau di swatch malah keliatannya gak gelap tapi gitu di bibir kayak saya liat ini gelap banget dan ini aku cuman sekali coat itu kayak beneran nge-cover banget which is good oh aku belum mencoba untuk taruh di bibir aku apakah ada transfer proof apa enggak ya transfer proof guys good cuman ya memang kalian gak bisa expect kayak dia long lasting banget kayak Maybelline yang super stay sama L'Oreal yang available karena menurut aku itu belum ada yang ngalahin untuk kayak gak hilang-hilang seharian tapi ini aja menurut aku gak transfer which is good jangan lupa untuk kalian yang subscribe and share and jangan lupa untuk nyalain notifikasinya juga dan terus support aku supaya aku bisa terus-terusan ngasih review yang honest dan juga yang bisa diterima sama kalian semuanya pastinya bagus selalu jelek pasti akan aku ngomongin di depan kamera aku pasti akan nyari kekurangan dan juga kelebihan dari sebuah produk so yeah hope you love this video as much as I am happy to do it so yeah thank you so much guys and I'll see you on the next video bye